lembang dipenuhin supermoto malam ini, anjay motor listrik ya ini sih yang paling head down nih foto dulu bos ini bapak patwal ya, kita dikawal sama bapak polisi 1,2,3, yo, what is up and how is it going my fellow bikers untuk konten kali ini kita lagi di TB ini gue lagi bareng WR Bandung Raya kita akan menghadiri acara dari Skalet dan Dirty Heroes nah acaranya itu di perbatasan lembang-subang ya itu di namanya tempatnya Deranj ini nyangkut co nah itu acaranya mengundang hampir semua komunitas supermoto atau trail di Bandung ya bahkan di Jawa Barat sih nah ini bakal jadi acara gede karena bakal banyak banget supermoto yang hadir cuy ini WR Bandung aja udah lumayan banyak gimana ditambah sama komunitas lain cuy katanya pengisi acaranya ada DJ terus ada freestyler ada selebgram-selebgram wah bakal pecah sini acara nah pasti bakal banyak banget yang hadir gitu cuy nah ini tikumnya ke lembang dulu cuy ke rest area 72 dulu ya nah baru nanti ke tempat acaranya di Deranj jadi kumpul dari 72 semua baru ntar bareng-bareng berangkat ke Deranj sama komunitas lain sekarang Jumat malem ya emang waktunya buat NR sih biasanya ya kalau anak-anak motor anjay waktunya NR tuh Jumat malem ini kampas rem udah mau habis terutama yang belakang nih harus ganti tapi katanya kampas rem WR ini bisa pakai kampas rem vario katanya nah biar gak kemahalan nah itu alternatifnya pakai kampas rem vario cuman gua sendiri belum nyobain bakal nyobain lah katanya lebih murah sih wah ini macet cuy ini kita bakal skip nanti aja ya di kalau udah gak macet lah ikutin terus videonya ya cuy ini udah di lembang ini udah deket tuh race area 72 di depan cuman gua ketinggalan rombongan ini tadi gak kira macet jadi gua gak tau tadi mereka lurus atau belok cuman tadi gua belok sih urang berarti sugante eh eh tapi lu kan malah urang gak semua nguter biya ayo coba bisa minuhan jalan oh iya nah ini udah sampe cuy race area 72 tuh supermoto semua anjir ngeri 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 itu udah ada pamfletnya jadi kita emang ketinggalan cuy ketinggalan tadi ketemu macet terus sempet muter eh malah tambah macet jadinya ketinggalan ini pada dimana nih oh disana iya orang lembang eh mesti payun ini dimana son ini dimana son dari titik ya bayi tadi bareng cuman ketinggalan ini selamat menikmati ini lagi prepare kita ke tempat utamanya saya bukan disini acaranya di adranj yang perbatasan subang lembang itu cuman kayak tikumnya doang banyak banget cuy supermoto disini berbagai komunitas di Bandung mantep anjir gue lagi pada ngumpul boleh nih aku ajak foto dulu bos anjay bisa maju dulu ke depan bisa maju dulu ke depan sebentar ada himbawan ada himbawan dulu jadi begini saya mau ngasih pencerahan ya kita buktikan nih temen-temen supermoto nih temen-temen supermoto ini menunjukkan attitude yang baik kepada masyarakat ya jadi tinggainya Oh ya anak supermoto ini baik ya kayak gitu ya terus yang kedua ini karena rombongannya panjang dan harus sekaligusin saya minta di jalan nanti enggak ada yang belayar belayar laur-laur ya siap itu cuy dengerin cuy pertimbangannya apa masyarakat yang baru pulang kerja saya ingin tidur ya takutnya gaguh sama kebisingan seperti itu ya nah itu kedua terus yang ketiga ini rutennya pendek pendek banget cobilan jaga keselamatan saya juga sama kita ngegas juga Jogja Bali yang belum keluar Jawa jadi intinya jangan kepancing kalau di jalan pada saat rombongan seperti ini ya siap ya saran dari saya sekarang kita berangkat persiapan ready ya ya rombongan WR Bandung tapi Aing nggak akan boleh ketinggalan emang harus satu satu grup anjir ini banyak banget tuh anjir Oh nggak bayar dong hehehe tidak bayar cuy untuk udah nyiapin Rp5.000 padahal apa-apalah bagus anjir ini bapak patwal ya kita dikawal sama bapak polisi biar lebih safety ya dan aman tertip sampai tujuan lautan supermoto ini mah naik edition anjir di belakang tuh belum pada keluar tuh ini baru-baru setengahnya anjir nggak setengahnya malah seperempatnya abaya belayar belayar katanya harus keep safety riding ya jangan sampai mengganggu warga disini jadi untuk citra kemasyarakatnya gitu kita baik enggak di cap labelingnya jelek gitu cuy jadi cap labeling supermoto itu anaknya baik-baik gitu ya tertip jangan sampai mengganggu kenyamanan warga kita berangkat kita berangkat go 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 supermoto night kita ramaikan acara dari Scarlett dan Dirty Rose wah ramai anjir ini baru bagian depan belum bagian belakang lembang dipenuhin supermoto malam ini agak mulai dingin ya dingin-dingin gimana gitu nggak ada yang meluk mah sayang ayangnya lagi kerja woi kalau libur mah diajak tadi yuk hati-hati cuy waduh 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 ini kebuk-kebuk kena apot ya ginilah kalau misalkan di belakang supermoto atau trail pasti kebuk-kebuk kena apot ini udah lama sih nggak ke lembang bagian atas nih biasanya cuman sampai 72 doang terakhir kapan ya gua ke Cicole lembang itu udah lama itu ada yang pernah buatnya dua cuy motor apa tuh CRM apa CRM sih kayaknya nggak tokeleng misalnya pendek motornya emang kalau look sih keren ya jadi kayak sangar banget motornya cuman kalau menurut perubah pribadi kayak percuma sih misalnya cuma satu setengah cc kan kalau misalkan dua setengah atau empat ratus sih masih madep lah dua kena apot karena tenaganya juga seimbang kalau satu setengah sama ya gitu-gitu aja perbedaannya nggak signifikan cuman dari looks doang kanan kiri kena apotnya emang ganteng sih ganteng sih jadi lebih sangar coba WR ngeluarin bodi Gordon ya cuman ada buat VLX sama CRM doang kayaknya bagus tuh kalau misalkan Gordon ngeluarin bodi WR menarik tuh sekarang lu baru HRV doang yang ngeluarin buat WR dan itu juga emang bodi WR gitu bodi WR plug bukan ala-ala Gordon tapi bagus tuh ada warna putihnya gua suka kayaknya kalau ada rezeki gua pengen beli yang warna putihnya deh bodinya ya ntar bisa ganti-ganti jadi ada bodi buat Trabas sama bodi buat Supermoto gitu cuy jadi nggak sayang ini kayaknya orang-orang yang random jalan lihat sini lewat sini ini kayak bingung anjir ini ada apa nih acara apa nih Supermoto semua anjir kayak gua aja misalkan lagi pake gini terus tiba-tiba ada rombongan Harley banyak banget itu pasti terkejuet gitu wow udah mau kemana bos banyak bener itu agak kabiat juga sih aduh motor-kotor lagi bos baru dicuci kemarin anjir emang selalu ada genangan daerah situ tuh nggak tahu kenapa setelah sekian lama akhirnya lewat sini lagi ya cuma sampai sini doang sih kalau sengka sampai tujuh doangnya sampai sini doang nih Cikole belok kiri nggak pernah ke atas lagi terakhir kapan dah 2 bulan yang lalu kalau nggak salah kok kenapa tuh nggak ada suaranya kok motor listrik ya galau makasih berkenara bos alah alahsaranya kenarajia lu 5.000 luk ya silahkan uh rame tuh Woi Udah cinta kayaknya Udah lah kayak gini aja Wah acaranya kayaknya Di atas deh Acaranya di atas kayaknya Kayaknya disitu ya Kayaknya Anjay Wih banyak motor head on Udah ada USD 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 ini sih yang paling head on nih Dulu masih wayar ke Bupaten Bandung cu Ini angkatan pertama Pasar Baru Oke cuy ini kita udah nyampe tempat Di The Ranch Lembang ya Ini banyak banget Sumpah Supermoto semua Ini anjir Trailnya juga ada sih itu Keren keren Ini kayaknya kita lanjut acaranya Pake hape aja rekamnya Karena kalo pake gopro takutnya Jadi gelap Oke cuy ikutin terus videonya Sampai jumpa 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 Siapa kita? Wers 155 Wers 155 Pandung Raya Luar biasa Terima kasih telah menonton!